Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mikroskop Mikroskop biasanya di bidang farmasi digunakan untuk melihat beberapa identifikasi dari anatomi tanaman Jadi misalkan saja kita di pabrik farmasi ya Biasanya yang selalu memesan ini misalkan tanaman atau serbu tanaman Nah maka dari tanaman tersebut kita jangan langsung percaya dari importer gitu Jangan langsung percaya dari distributor maka kita harus mengecek sendiri Apakah tanaman yang kita pesan atau simplicia yang kita pesan dari distributor itu sudah betul Jadi misalkan saja bisa kita lihat trikomanya bagaimana Terus kemudian apakah dia memiliki hilus atau lamela Jadi tergantung ciri khas identifikasi dari simplicia itu sendiri Jadi untuk mikroskop sendiri bagian pertama adalah lensa okuler Lensa okuler dimana kita nantinya bisa melihat beberapa preparat dari lensa okuler disini Kemudian bagian ini adalah lengan mikroskop Dengan mikroskop Kemudian bagian ini merupakan makrometer vertikal Dan disini adalah mikrometer vertikal Jadi kita bisa putar maka disini meja preparatnya akan naik secara vertikal Kalau kita putar disini mikrometer maka dia juga akan naik turun secara vertikal Begitu Kemudian bagian selanjutnya adalah ini Ini merupakan makrometer horizontal Jadi dia bergerak secara horizontal Kemudian disini adalah mikrometer horizontal Bisa kita lihat disini bisa bergerak secara horizontal Selain itu Yang terpenting disini adalah revolver Dimana revolver disini memiliki beberapa lensa objektif Nah dari lensa objektif inilah kita bisa mengatur berapa pengaturan yang kita lihat dalam preparat Untuk lensa objektif sendiri Ada 4 mikro perbesarannya Lalu 10 mikro Lalu 40 mikro Dan 100 mikro Untuk penggunaan lensa objektif yang 100 mikro disini Misalkan begini ya Misalkan penggunaan seperti ini Maka kita nanti akan memerlukan oil ya Oil emersi Untuk membasahi si lensa Agar si lensa disini ketika terkena preparat Tidak mudah rusak Gitu ya Tidak mudah tergores Kemudian Yang paling penting disini adalah Adanya suatu Sumber cahaya Pengaturan sumber cahaya Yang digunakan untuk Sumber cahaya dari penglihatan preparat Selain itu Kita bisa gunakan Objek gelas Dan juga Cover gelas disini Cover gelas Dimana Objek gelas dan cover gelas disini Nantinya Akan digunakan untuk Preparasi dari Sample Misalkan saja disini Sample Simplicia Dari Bawang ya Nah bisa seperti ini Namun harusnya Diteteskan air ya Nah setelah siap seperti ini Maka bisa kita Letakkan di Penjepit Atau di meja preparat Nah Bisa kita atur Kemudian Bisa kita lihat disini Sesuaikan dengan Pandangan mata anda Begitu cara penggunaan dari Alat mikroskop Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati